Intro Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias bisa segera kamu tonton bisa segera menambah wawasan kamu dan jangan lupa juga kunjungi situs iwabuncit.com karena disitu admin akan menulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja follow akun IG admin di adpositifadi oh iya like juga fanpage dari iwabuncit.com Halo gan, salam iwabuncit ya untuk video di awal ini admin ingin tunjukkan ini sedang lelang jadi ya dan ya admin ingin berbagi ketegangan ke kamu ya khususnya admin yang saat ini sedang ngincer ikan ini iwabuncit sirancu ya kebetulan mak lewat di beranda dan ketika admin lihat, suka dan disini selernya itu, nah itu dia namanya angmur dia bukannya itu 100k OB nya 100k dengan kelipatan bit 25k dan kebetulan ini admin sedang ada di daerah yang sama jadi kalau pun dapet ya tinggal ambil dekat aja sih dan ini admin sudah coba kb ya kelipatan bit ini dia admin coba kb di 125k nah rupanya ada yang kb lagi jadi 150k dan ini ada juga yang kb 175k admin coba kb lagi di 200k eh ternyata disalib lagi ada yang kb lagi di 225k atau 225k dan saat video ini dibuat ini tinggal 10 menit close tapi di jam admin saat ini sudah 257k jadi di peraturan lelangnya ini jam 21.01 itu sudah tidak sah jadi maksimal di jam 9 tepat dan admin masih punya waktu 3 menit lagi untuk kb di lapak ini ya semoga aja dapet tinggal 2 menit lagi admin lagi geser-geser buat jadi sniper biasa kalau lagi suka seperti ini ya harus dapet setidaknya ya harus namanya juga ini lagi suka tapi ya kalau kamu cuman sekedar iseng aja ya yang seperti ini sebenarnya ya boleh diambil boleh enggak tapi berhubung admin lagi suka jadi admin akan jadi sniper dulu oke tinggal 2 menit nanti di hitungan 25.09 mungkin akan admin tembak nah disini juga ada ketentuan lelangnya juga ya ada ongkir packing juga ditanggung pemenang lelang jadi pastikan kamu baca peraturannya sebelum lelang ya 25.09 admin tekan ya sudah admin tekan kb harusnya dapet tapi enggak tahu jangan-jangan ada sniper lain selain admin masih belum ada kita coba refresh lihat enggak ada jadi harusnya sih admin yang dapet ya belum ada balesan dari bidernya atau sellernya ya inilah dia memang keseruan dari lelang itu sebenarnya bukan ikannya terkadang ya ya ikannya memang bagus dan admin suka tapi keseruan ketegangannya itu sebenarnya nilai plus dari dapetin ikan melalui lelang ya beda cerita dengan kamu ketika beli ikan itu langsung dibeli dengan harga yang sudah kamu sepakati kalau dilelangkan harganya itu ditentukan dari kitanya sendiri dengan tentunya OB dari seller jadi disinilah keseruannya sebenarnya buat kamu yang mau ikut lelang boleh seperti ini kalau misalkan lagi suka banget boleh jadi sniper karena ya ini namanya sniper kadang bukan kita sendirian sih ada banyak juga dari mereka yang suka jadi sniper admin ingat pada saat dulu masih di forum juga sniper sudah nggak asing lagi ya sekarang pukul 23.58 2 menit lagi sudah pindah hari tengah malam dan ini admin dapet balasan komen jadi disini sudah dicek oleh seller jadi 2 jam lalu sudah di close namun ada hal unik yang terjadi yaitu ini dia ketika seller komen 10 menit menuju close terus admin coba ngebit di jam 25.09 dengan komen kb dan harusnya setelah itu close ya jadi nggak bisa lagi di bit ternyata selang beberapa menit berikutnya itu kalau nggak keliru sekitar 30 menit atau kurang dari itulah ini ada om zamir yang ngebit lagi dan kemudian seller nge close dan buat dicek siapa yang bitnya itu sah lelangnya itu sah siapa yang menang lah dan setelah dicek ini dia admin ngebit di jam 25.09 bukan bener karena admin sedang ngincer banget jadi admin memang sudah ngincer di detik-detik terakhir ya itulah kalau mau bener-bener niat mau ikut lelang ya memang harus seperti ini misalnya kalau cuma iseng itu dia admin jamnya itu 25.09 ngebitnya sedangkan om zamir di 21.39 ya 30 menit lebih hampir 40 menit jadi admin yang sah menang di lelang ini dan itu dia selamat kepada admin adik hidayat pemenang lelang di bit 250k lanjut WA nah ini dia ikan hasil lelangnya sudah admin angkut langsung dari rumah seller dan ini ikannya admin akan coba buka kita lihat sama-sama seperti apa ikan hasil lelangnya nah itu dia ikannya ada 2 ekor dan kenapa bisa 2 ekor admin akan coba ceritakan nanti namun sebelum admin coba masukkan ke dalam tank utama admin akan coba karantina dulu ikan ini terlebih ikan ini juga ada di perjalanan selama 2 jam lebih ya semoga aja bisa sehat ya sebenernya ikan ini dari sananya sudah sehat kok cuma admin ingin lebih memastikan saja supaya bener-bener ikan ini sehat ketika digabung nanti dengan ikan buncit lainnya oke sebelum memulai video reviewnya admin mau sedikit cerita dulu jadi ada fun fact dari lelang ini dimana seller yang ngebuka lelang ini istrinya itu ada hubungan keluarga yaitu sepupu dengan istri admin ya jadi ketika admin coba datang ngambil ikan hasil lelangnya itu justru ditawari buat pilih lagi ya sebenernya ikan hasil lelang tersebut sudah bagus sesuai dengan kriteria dan kesukaan admin ikannya juga ada cuma ternyata karena ada banyak sekali akuarium disana terlebih om angkomut ini juga punya banyak koleksi ada satu akuarium yang admin lihat itu kayak lain daripada yang lain dan ternyata itu koleksi beliau jadi admin coba pilih dikasih kesempatan juga buat milih ikan di akuarium koleksinya dan dapatlah ikan rancu white tersebut yang nanti akan kamu lihat pada video reviewnya serta satu lagi ikan ryukin putih kayak warna semangka oleh karena itulah kalau kamu bingung kenapa di awal itu ikan rancu warna putih oran kok dapetnya dua ikan ini nah inilah alasannya setelah melalui proses karantina itu dia rancu white nya nggak bisa dibilang sebenernya semuanya itu adalah putih tapi ada aksen atau bercak dotnya itu warna oran dan kalau kamu bisa perhatikan secara jelas di bagian punuknya ini itu ada warna kayak kebiruan tipis memang untuk ukurannya sendiri sekitar 12 cm atau 12 cm lah sekitar itu kita mulai dari kepalanya dulu ya dari wen atau jambulnya itu secara umum jambulnya muncul untuk rancu white ini jambulnya cukup lebet juga walau warnanya putih ya kayak nyaru seperti itu dan terkesan seperti nggak ada jambul padahal ada jambulnya karena warna putih ketemu putih dan jambulnya ini juga agak sedikit transparan maka dari itu untuk melihat jambulnya ini kamu harus lebih keliti lagi nah yang unik dari rancu white ini adalah sorot matanya itu hitam dan kalau kamu lihat secara langsung itu kayak tembus bola matanya itu padahal enggak dan dia juga enggak buta normal banget enggak ada kelainan di matanya jadi ini nilai plus dari bola matanya itu yang unik kemudian dari badannya sendiri cukup proporsional untuk perut ukuran perut gedenya itu kemudian kita lanjut ke punuknya nah punuknya ini enggak parabolik ya jadi cenderung kayak naik kurvanya lalu turun anjlok beda dengan kaliko ini yang lebih parabolik walau enggak bisa dibilang semuanya sepenuhnya itu parabolik tapi ya ini kembali lagi ke selera ya admin memilih ikan ini karena lucu aja karena admin lebih condong ketika memilih ikan itu ya yang disukai khususnya untuk arancu itu lebih suka yang punuknya itu bentuk kurvanya itu naik ke atas lalu turun kayak apa ya kayak ekornya itu lebih condong ke bawah jadi ketika dia berenang naik ke atas itu kelihatan lucu tapi ya kalau di kontes sentuh ini enggak bisa dinilai jadi nilai positif untuk ekornya sendiri rapi seimbang enggak ada yang kelipet termasuk analnya juga cukup seimbang pergerakan dari ikan ini juga lincah cara berenangnya juga terbilang normal kalau di video entah kenapa jadi kayak lebih kecil ya padahal aslinya itu lebih bulat lebih gede daripada yang di video untuk jenis kelaminnya sendiri admin belum bisa lihat secara jelas karena ini warnanya putih namun kalau dilihat secara sekilas itu kayak betina warna jenis kelaminnya bagian ekor bawah dosel bawah kalau dilihat mirip seperti kakinya juga rapi enggak ada yang ketekuk jumlahnya sepasang ya secara umum secara keseluruhan admin menyukai dengan rancu white ini rancu putih ini walau enggak bisa dibilang semuanya putih karena ada tompel oranye itu tapi secara keseluruhan sekitar 85% rancu ini berwarna putih dan admin juga belum pernah sebenarnya punya rancu yang warna putih seperti ini maka dari itu admin pilih rancu warna putih ini oke jika tadi sudah review untuk rancu white ini sekarang admin akan coba mereview ini dia ya ketutup lagi itu dia si Ryukin white black mungkin atau three color mungkin admin kurang tahu juga tapi ketika admin lihat ikan Ryukin ini langsung suka aja walau pastinya ada beberapa kekurangan yang mungkin buat kamu itu cukup berpengaruh tapi kalau di admin ya enggak jadi masalah karena suka tadi oke dimulai dari kepalanya ya kepalanya itu lebih condong lancip tapi lebih condong ke depan jadi ada cukup banyak kepalanya itu maju ke depan sedangkan untuk ukuran perutnya ya enggak terlalu gede-gede banget tapi lebih melebar dan untuk dorsalnya sendiri dia rapi enggak ada yang patah atau ketekuk sedangkan untuk ekornya ekornya itu rapi walau memang di bagian bawah itu terkesan kayak mau bengkok ya ini juga mungkin faktor usia dan gen untuk analnya sendiri di bagian anal itu pada Ryukin ini ini ada sepasang terbilang lebar untuk sebuah anal yang mana biasanya anal itu enggak terlalu lebar sedangkan untuk Ryukin ini bagian analnya itu lebar untuk bagian ekor bawah dorsor bawah itu aman enggak ada yang kelipat atau tertekuk dia juga punya sepasang bagian bawah kalau kita perhatikan mirip seperti kaki untuk dayumnya sendiri juga melebar enggak ada yang patah atau tertekuk kalau di video kayak kecil ya tapi aslinya itu cukup gede nah kalau dilihat dari samping seperti ini sebenarnya kelihatan banget ya apa kekurangan dari Ryukin ini sebenarnya admin direkomendasikan untuk ambil Ryukin lain yang orange item mirip tiger tapi ya ketika admin lihat ini ya sebenarnya langsung seneng yang ini jadi walaupun ada kekurangan di sana sini tapi admin tetap memilih Ryukin ini jadi Ryukin ini kalau kamu perhatikan di bagian punuknya itu enggak muncul ya jadi kayak bulat aja seperti itu padahal Ryukin itu ciri khasnya itu dia punya punuk yang menekuk sehingga memiliki ciri khas yang kuat karakter yang kuat pada Ryukin kalau kamu beli Ryukin ya harusnya punuk ini benar-benar berbentuk seperti berbentuk itu patah berbentuk sedangkan ini dia membulat ya itu dia salah satu kekurangan dari Ryukin ini jadi punuknya itu enggak muncul sebagaimana Ryukin pada umumnya dia lebih condong membulat namun ya itu tadi admin suka jadi ya kekurangan-kekurangan seperti itu ya bisa lah di terima karena ya tujuan kita piarikan mas Koki apalagi penghobi seperti admin ya lebih kepada sukanya ya memang sih memilih ikan juga harus karena faktor rapi tapi ya suka itu juga enggak kalah penting nah kedua ikan ini bisa kamu dapatkan di Om Angmud untuk link pembelian kontak persen admin taruh aja di kolom deskripsi untuk link bio Facebooknya kamu cek aja langsung kontak langsung ke seller karena dia punya cukup banyak stok ikan yang bagus-bagus khusus buat kamu yang tinggal di sekitaran Tanjung Raja Sungai Pinang Kayu Agung Indralaya boleh deh mantir ke Om Angmud ini untuk harga bersahabat jadi hampir semua kalangan bisa lah menyentuh ikan ini bisa memboyongnya ke rumah sekali lagi terima kasih kepada Om Angmud sudah dapat ikan yang bagus di jamu pula silahkan like subscribe dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu dan jangan lupa kunjungi situs iwabunci.com karena admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja semoga bermanfaat dan see ya terima kasih